Arus balik di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat meningkat. Puncak arus balik di Terminal Lawang, Kuari Sekadau mulai Sabtu hingga Minggu pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2022. Dikatakan petugas di Terminal Lawang, Kuari Sekadau, Abang Ramli, puncak arus balik libur lebaran kali ini sudah mulai sejak Sabtu 7 Mei, dengan rutus Sekadau Singkawang dan Sambas. Peningkatan itu terjadi sejak dua tahun terakhir, di mana arus mudik dan balik menurun karena pandemi COVID-19. Diungkapkannya untuk arus mudik dan balik kali ini memang tidak terlalu lama jangka waktunya, hanya sekitar satu pekan. Hal itu karena selain bus, terdapat pula sejumlah taksi baik yang berpelat kuning atau hitam, sehingga khususnya penumpang arah Pontianak tidak terlalu banyak di Terminal Lawang, Kuari Sekadau. Ramli memperkirakan untuk arus balik tahun ini pun lebih dari seribu orang, yang balik ke arah Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi. Apa lebaran ke tempat lain ya? Ada juga yang lebaran ke tempat lain, tempat keluarga istilahnya. Tapi yang jelas ini kalau mobil ini, Singkawang, yang orang seriawan itu kan yang kerja di sana kan mau lebaran balik ke sini. Nah setelah habis lebaran ini balik lagi kerjaan gitu. Kalau para pemudik sendiri apakah dia statusnya warga biasa atau para pekerjaan ini Pak? Ada juga pekerjaan, ada juga warga biasa, ini dari Kampuru itu warga biasa. Tapi yang anak-anak muda, yang itu kan ada pekerjaan. Apa sih? Udah. Kalau rata-rata pekerjaan mereka tahu apa Pak? Apa Kampuru atau apa? Juga, kalau di daerah Sintang, banyak mereka kerja paris, kerja di pekebunan. Tapi yang kebanyak sekarang kerja pekebunan gitu. Ada juga yang kerja seriawan di toko gitu lah. Eh apa, lebaran ke tempat lain ya. Nah ada juga yang lebaran ke tempat lain, tempat keluarga istilahnya. Tapi yang jelas ini kalau mobil ini, Singkawang, yang orang seriawan itu kan yang kerja di sana kan mau lebaran balik ke sini. Nah setelah habis lebaran ini balik lagi kerjaan gitu. Kalau para pemudik sendiri apakah dia statusnya warga biasa atau para pekerjaan ini Pak? Ada juga pekerja, ada juga warga biasa, yang dari kampung itu kan warga biasa. Tapi yang anak-anak muda, yang itu kan ada pekerja. Apa sih? Udah. Kalau rata-rata pekerjaan mereka tahu apa Pak? Apakah guru atau apa? Apakah juga, bagian kalau di daerah Sintang, banyak mereka kerja paris, kerja di pekebunan. Tapi yang kebanyak sekarang kerja pekebunan gitu. Nah itu, ada juga yang kerja seriawan di toko gitu lah. Terima kasih telah menonton!